Jika kalian lagi kurang resource tapi mau cepat-cepat gacha, solusinya top up di D2C. D2C adalah tempat legal, anti-minus-minus club, anti-banet, cepat, aman, dan murah. Berdiri sejak 2014 dan telah memiliki lebih dari 120.000 followers, caranya pun sangat mudah. Kalian masukkan UAD kalian di sini, lalu pilih server, lalu pilih item yang akan kalian beli. Masukkan jumlah pembelian, masukkan nomor WhatsApp aktif kalian untuk mendapatkan bukti pembayaran kalian. Jangan lupa masukkan kode promo TG D2C untuk metode pembayaran sangat banyak dan mudah. Lalu, terakhir, klik order sekarang. Jangan ditunggu apa lagi? Link kode pembelian dan kode rahasia ada di kolom deskripsi. Yo, hello guys, selamat datang di channel gue, teman-teman, teman-teman, mainkan semua, dan kali ini Bang TG akan menyebabkan konten mengenai HSR. Yang dimana kita akan membahas mengenai YATWALU Streaming, cuma ini ada beberapa isu. Kenapa untuk si special programnya ini, katanya, dengar-dengar itu diundur, guys. Yang kedua, bahkan ada trip marketing baru, tapi ini baru yang pertama. Yuk, kita simak kira-kira siapa. Jadi, yang ingin gue sampaikan pertama adalah mengenai JATWALU Streaming, dan kita sama-sama tahu untuk JATWALU Live-nya. Itu bakalan resmi ada di tanggal 16 Maret, jam 19.30, waktu UTC Plus 8. Kalau kalian atau teman-teman tinggal di daerah WITA, itu sesuai. Tapi kalau misalnya kalian yang UTC Plus 7 atau WIB, berarti untuk waktunya itu jam 18.30, jam-jam ngabuburit lah. Oke, dan di sini yang menariknya untuk program khusus versi 2.1 ini, ada beberapa rumor kenapa yang biasanya di hari Jumat, harusnya tanggal 15 Maret, itu diundur katanya. Ini bersumber dari Facebook Group. Nah, ini dari Hongkai Star Railroad Hoshi. Ini dari Bang Jing Liu. Nah, dia ngomong, Live Stream 16 Maret, 18.30 WIB. Not, menurut CN, Bilibili, Pompom, dan Mr. Dawai akan muncul. Nah, ini Mr. Dawai muncul lagi. Setelah kemarin, ada trik nol, ya kan? Nah, ini kayaknya sih kalau misalnya, kalau gue perhatiin ya, kalau misalnya bawa si Mr. Dawai ini, ya mungkin karena nantinya bisa aja berhubungan dengan anniversary, ya, atau ya, pokoknya ibarat katanya itu bahan sosial, ada katanya ada bahan sosial, karena kemarin itu kan pas Mr. Dawai itu membawakan live stream, itu bahan sosialnya luar biasa ya di versi 2.0. Ya, Pompom dan Mr. Dawai akan muncul, jadi special live stream anniversary, nah, yang tadi gue bilang ya. Selama Sabtu, karena 15 Maret itu World Consumer Rack Day. Oke, nah, jadi ini diundur. Nah, konsumen kompan di official channel, jadi live stream diundur sehari. Nah, ini juga berhubungan dengan beberapa rumor ya, yang ibat kata tuh, setelah gue baca-baca dari kompannya disini, itu banyak player mainline katanya ya, yang tidak setuju tentang si Firefly ya. Kan kalian tahu sendiri, jangan cerita gimana, ya kan? Nah, jadinya katanya sih rumornya begitu, diundur ya, ke hari Sabtu tanggal 16 Maret. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan bahas mengenai yang tidak akan menarik, nanti akan kedatangan drip marketing baru ya, yaitu adalah si Robin. Yeay! Nah, seperti yang kita tahu nih, si Robin itu ini ya, kayak semacam artist kalau gue bilang sih ya, yang nyanyi-nyanyi itu tuh, yang ketika gue lagi record, ini kalian bisa mendengar suaranya dia. Ya, itu suara Robin, ya kurang lebih. Oke, nah kita akan baca untuk detailnya. Komunikasi Satelit Luar Angkasa, Robin. Mereka sering berkata, kalau semakin pemilih cara makan seorang pelanggan, semakin mahir ketampilan seorang koki. Well, tidak peduli apa yang orang lain katakan, aku sendiri akan selalu menjadi pendengar yang paling pemilih. Oke, penyanyi Halofian yang lahir di Penaconi, dan terkenal di seluruh alam semesta. Waduh, sampai alam semesta ya. Oh iya sih. Nama juga Hongkastarela itu ada berbau-bau, ini ya, galaksi-galaksi gitu ya, orang kasus gitu ya. Seorang gadis yang anggun dan tenang. Kali ini dia diundang oleh family untuk kembali ke kampung halamannya, dan menyanyikan sebuah lagu untuk para tamu festival Harmony. Dia bisa menggunakan kekuatan Harmony untuk menyebarkan penyanyiannya, mewujudkan resonasi di antara para penggemarnya, bahkan segala makhluk hidup. Wih, cantik ya si Robin dia, serius anda. Oke, dan seperti yang kita tahu, untuk Robin ini, dia adalah bintang 5 ya, dengan elemennya ya, atau tipenya itu adalah physical, dan untuk partnya adalah harmony. Lagi-lagi karakter limited untuk buffer. CV, bahasa Inggris, Alice, Himora, song vokal, jadi beda ya, atau yang vokal, sama yang kesehariannya dia. Kurang lebih seperti itu. Ya, gimana guys, membuat kalian, apakah kalian tertarik untuk deep marketing ini, apakah kalian skip? Ya kan? Dan kita tunggu aja ya, untuk deep marketing selanjutnya. Mungkin kalau nggak hari ini, besok ya, kebiasaan si Hoyo dalam menyebarkan deep marketing, jadi kurang lebih seperti itu ya guys ya. dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. Dan, see you. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe. Baik, terima kasih.